Kalau sekarang sih ketika aku bikin filmku yang baru ini Jauh lebih mudah ya Kayak misalnya aku pengen kerja sama ini, pengen kerja sama itu tuh Jauh lebih gampang dicapai Kalau dulu kayaknya kita pengen kerja sama aja tuh Mesti struggle gitu loh Untuk mendapatkan setiap crew senior tuh It's a struggle Kalau sekarang tuh jauh lebih mudah Karena kalau ditanya Pernah bikin film apa? Itu breastfeed danger Kalau dulu kan pernah bikin film apa? Oh belum baru mau bikin gitu Karena kalau sekarang kan udah ada ini-nya ya Jadi orang juga lebih lihat, oh ini portfolio ini Sebenarnya mudah-mudah susah gitu ya Yang penting nomor satu itu kerja keras itu udah harus Kedua pantang menyerah Ketiga kita harus terus berkarya gitu loh Walaupun kadang-kadang kita pengennya Misalnya pengennya jadi produser atau jadi sutradara Nah itu kan gak bisa tiba-tiba ya Itu kan perlu proses gitu Jadi kalau kita belum bisa mendapatkan Kesempatan untuk menyutradarai atau menjadi produser Kita just take any opportunity gitu Karena at the end of the day Itu akan ngebantu gitu Kayak dulu aku bantu-bantu Di bagian Dari bagian prop, bagian kostum, bagian catering gitu Karena ternyata Itu bermanfaat banget gitu Karena ketika aku jadi sutradara Aku kan harus Supervise semua department gitu Jadi aku ngerti gitu loh Oh ternyata kayak gini gitu Kalau dulu gak pernah involve di bagian itu Kan aku jadi gak tau dong gitu kan Jadi kalau sekarang kan udah ngerti gitu Jadi basically any experience itu Bakal useful in the future Cuman gak tau Useful nya setahun dari sekarang Atau sepuluh tahun dari sekarang Cuman kalau kita belajar itu Gak ada yang sia-sia Gak ada Gak Gak